Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di sore hari karena tidak di pagi hari mungkin eh kok mungkin ini bentar lagi memarif ya terus kita akan membahas tentang apa ya media ampas kelapa ini bagian 3 ya teman teman ya tapi gimana lagi keadaannya kayak gini yang kemarin media ampas kelapa ini kok tau-tau ada keongnya terus ada kelapa utuhnya ini ini saya sengaja bawa di luar kandang magutnya sana ini posisinya tadi disana karena disana gelap bentar lagi memarif maka ini saya taruh di luar ini sebenarnya eksperim eksperim eksperimen saya ini gagal ya tapi berhasil gagal tapi berhasil aneh aneh ya teman teman ya kenapa kok gagal ini kemarin saya tinggal ke tempat mertua saya tiga hari karena silaturahmi dulu tempat mertua tau-tau keadaannya kayak gini ampas kelapanya mungkin ini di bawah ya saya ambil apanya ini keramiknya kemarin bekas telurnya ini ampas kelapanya udah hilang udah hilang terus dikasih keong karena mungkin ini kerjaannya adik saya atau hirman ya gak tau belum saya interogasi adik saya atau si hirman ya rencananya kan mau dari awal ampas kelapa sampai panen ampas kelapa tapi mungkin ampas kelapanya terlalu dikit sama sama apanya ini magotnya aja banyak gitu loh mungkin adik saya atau hirman itu kiranya gini kekasian banget magotnya banyak tapi ampas kelapanya gak ada makanya ini dikasih bunggil sawit dikit ini dikit karena ini banyakan banyakan apanya ini banyakan magotnya daripada medianya ampas kelapanya udah hilang udah dimakan mentah-mentah ya mungkin kelamaan kalau direbus dia gak punya alat masak jadi langsung dimakan mentah-mentah ampas kelapanya terus itu tadi karena gak ada media gak ada pakan terus dikasih bunggil sawit dikit dikit ini bunggil sawit udah jadi hitam karena kebanyakan magotnya terus dikasih keong ini keong keong rebus ya teman-teman kalau ini di Jakarta Natalaku ini kaya rebus sama di Bandung tutut kalau di Jeparet menurut saya ini gagal karena sayat karena ampas kelapanya dikit tapi tapi berhasil aneh ya kenapa kok berhasil berhasilnya ini magotnya lumayan banyak gede-gede ini kurang lebih umur umur berapa ya umur 12 harian umur 12 hari soalnya telurnya itu tanggal 2 Mei kalau gak salah kurang lebih 12 hari ini ya teman-teman ya ini kenapa besar kecil karena gak saya taruh di kandang tertutup kandang terbuka kenapa ada yang kecil ya itu tadi ada yang nelor lagi mungkin oke ya soal ampas kelapa intinya ampas kelapa itu bagus bagus juga ampas kelapa bagus buktinya habis ya teman-teman ya buktinya habis dimakan mentah-mentah sama magotnya terus intinya itu tapi kalau soal saya rekomendasikan kalau soal memancing BSF di alam kalau ampas kelapa sama sayuran udah busuk itu bagus sayuran udah busuk udah saya tes coba jadi intinya kalau ampas kelapa untuk pembesaran sekalian buat makan bagus oke ya terus satu lagi cerita satu lagi cerita kemarin ada udah saya anggap temen atau pak le atau saudara atau nelpon namanya pak teguh pak teguh dari jawa timur dia bilang mas bungkel sawit itu betul-betul bagus enggak katanya dia gitu oh ya bagus sekali pak soalnya panenan pertama itu itu enggak usah ngasih makan cukup bungkil sawit saja media sekalian buat pakan nah terus kalau udah dipanen panenan pertama medianya taruh lagi terus dicemplungkan dicemplungkan lagi baru nanti dikasih makan soalnya daya pakan dan perpakanan yang tersedia disitu sudah tidak disediakan oleh menteri perpakanan pakannya habis ya habis itu ya kita harus ngasih makan panen kedua berarti intinya bungkil sawit bagus terus satu lagi ini penting kalau harga bungkil sawitnya itu misalnya 1500 atau sampai 2000 kalau udah sampai rumah misalnya beli satu truk udah sampai rumah itu menurut saya sama diskusi sama pak teguh kemarin itu lebih baik beli bungkil sawitnya satu truk taruh di rumah dengan harga segitu karena kenapa karena kalau sama-sama ngangkut sampah di tempat sampah itu misalnya satu mobil itu tenaganya berapa upah orangnya berapa beli bensinya berapa muduhkan waktu seberapa kan gitu dihitung-hitung untuk peternak maggot yang menurut saya yang bagi bagi teman-teman sendiri yang merasa cerdas silahkan hitung sendiri ngambil soalnya saya males ngitung males ngitung saya kira-kira saja ya mendingan beli bungkilnya langsung sampai rumah dengan harga Rp1.500 atau Rp2.000 menurut saya bagus bungkilnya daripada ngambil sampah yang gratis di tempat pembuangan sampah atau di pasar-pasar kenapa gitu kalau bungkil sawit kalau memang tempat teman-teman ada katanya Pak Teguh dari Kalimantan katanya bungkil sawitnya di stok ke Pulau Jawa kalau memang betul-betul ada ya lebih bagus bungkil sawit karena tidak bau bungkil sawit bagus medianya gembur kayak gini gembur terus tidak perlu ngasih makan nah coba teman-teman hitung-hitung sendiri misalnya skalanya skala lumayan besar agak besar misalnya ngambil sampah organiknya itu misalnya satu mobil terus dengan jarak tembus berapa ongkosnya berapa unggopah orangnya berapa itu ditung-hitung sama sama dibandingin ya sama misalnya beli satu truk atau tujuh ton bungkil sawit langsung datang ke rumah kita tidak perlu capek-capek apa itu misalnya kata pak teguh itu tujuh ton itu langsung sampai rumah jadi kita tidak perlu ngambil sana ke sini gitu loh oke informasinya gitu saja oh iya pak teguh terima kasih banyak ya pak teguh intinya saya terima kasih banyak buat pak teguh terus saya sambung ditelepon aja lagi makasih saya mengucapin terima kasih buat pak teguh di jawa timur oke untuk video tentang apas kelapa ini kita sudahi dan kita akan menyudahinya lagi menurut jenjang yang tersalurkan dimana keong-keong ini di depan saya oke sekian dulu videonya assalamualaikum ada lampunya teman-teman silau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima